Diduga menghina Kiai dan pesantren, masa Solidaritas Santri menggugat berunjuk rasa di depan gedung DPP-P3 Jakarta Pusat. Dalam aksinya masa mengecam pernyataan terkait amplop Kiai. Puluhan masa yang mengatasnamakan Solidaritas Santri menggugat, melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPP-P3 Jakarta Pusat. Dalam aksinya masa membentangkan sepanduk di pagar gedung DPP-P3 serta membawa poster tuntutan dan kecaman. Aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk memberikan ultimatum terhadap Suharso, Mono Arfa yang diduga melakukan penghinaan kepada Kiai dan pesantren. Sementara itu Ketua Umum Ikatan Habib Nahdatul Ulama, Habib Salin Bin Jindan, juga mengecam keras pelecehan terhadap ulama yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Suharso Mono Arfa. Bahkan Habib Salin Bin Jindan meminta Ketua Umum P3 sekaligus Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Bapak Nas untuk segera mengundurkan diri. Pak SM melecehkan ulama yaitu ulama bin Nahdatul Ulama. Dan ini mengecam keras atas pelecehan yang dilakukan oleh Ketua Umum P3 Bapak Suharso, Mono Arfa dan saya minta seluruhnya pecinta Nahdatul Ulama, pecinta ulama, pecinta HBF, mulai diperkini jangan dukung Suharso, Mono Arfa dan sekaligus minta dipecat. Diketahui dalam pidatonya di KPK, Suharso menyebut pemberian sesuatu kepada Kiai di pesantren disamakan dengan budaya korupsi. Tim Liputan Ainews melaporkan.